Terdapat berbagai bukti sejarah perkembangan agama Islam di Kota Bandung. Salah satunya keberadaan Masjid Mumsol Kanas di Jalan Ciam Pelas, Kota Bandung. Walaupun namanya terdengar asing dan unik di telinga masyarakat, bangunan yang berdiri sejak tahun 1869 tersebut menjadi masjid pertama di Kota Bandung di pusat kota. Seperti inilah bentuk masjid tertua di Kota Bandung. Berdiri sejak tahun 1869, masjid yang terletak di pemukiman padat penduduk di Jalan Ciam Pelas, Kota Bandung ini menjadi salah satu wujud sejarah perkembangan Islam di kota berjuluk Paris, Panjava. Sebagian besar warga Kota Bandung belum mengetahui keberadaan masjid pertama di Kota Bandung ini. Nama masjid ini yaitu Mumsol Kanas, yang merupakan singkatan dari Mangga Urang Solawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Mari Kita Solawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan bahasa tradisional Sunda untuk nama masjid yang berdiri pada jaman kolonial Belanda ini menjadikannya masjid yang memiliki nama berbeda dari umumnya. Masjid yang dibuat tokoh masyarakat sekaligus ulama masa penjajahan yaitu Raden Suradimaja ini bisa menampung 400 jamaah. Bahkan bangunan masjid pun sudah beberapa kali direnovasi. Tapi di masjid tersebut masih tertempel batu prasasti awal mula pembangunan dan dokumen ayat suci Al-Quran yang dipajang di lantai dua. Tokoh masyarakat sekaligus wakil ketua DKM yang menjadi saksi sejarah, Rohman Priyadma, menganggap masjid tersebut tidak diketahui masyarakat buah sebagai masjid tertua di kota Bandung selain masjid Raya Jawa Barat dan masjid Cipaganti. Menurutnya setiap Ramadan tiba, masjid yang menjadi bukti sejarah peradaban Islam di Kota Bandung. Kota Bandung ini tidak pernah mati dari berbagai aktivitas keagamaan, baik yang digelar para orang tua dalam melaksanakan tada rusan, para pemuda masjid yang menggelar pengenalan iman dan takwa kepada anak-anak, hingga takjil bersama setelah kajian Islam.